Makanya Wali Zongho ini menyebarkan Islam itu lewat kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan Jadi kesultanan di Nusantara atau kerajaan-kerajaan di Nusantara ini berperan besar Karena apa? Berperan besar dalam dakwah menyebarkan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Alladhi lalabiyah ba'dah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Saudara-saudaraku sebangsa selanah air yang kami cintai Yang kami muliakan, yang kami banggakan Terjumpa kembali dengan kami channel Pejo Nuno Akhirot Saak Pejo Bejani Wongkang Lali Isih Lui Pejo Wongkang Iling Lan Waspodo Tetap NKRI Harika Mati Berikut ini kami Sajikan cupikan video dari Kasunan Keraton Kasunanan Surakarta Itu ada acara di Bangsal Keraton Karaton Kasunanan Surakarta Alhamdulillah Kemarin malam berjalan lansar Berjalan dari rumah keraton Dan sebaliknya juga lancar Lancar jaya Tidak ada masalah Padahal Tadinya sudah membayangkan Dan kalau kita bakalan di Brogade Di setiap jalan menuju ke sana Karena berbarengan dengan acara Hall Habib Anis di Solo kemarin Ini kemarin malam ini acaranya Alhamdulillah lancar Kasunanan punya tradisi sendiri Untuk hall dengan hataman Quran Jadi Kasunanan punya tradisi Acara hall itu diisi dengan hataman Quran Dan alap-alap mataram Turut serta diundang oleh LDA Untuk turut mengisi acara bersama Dengan kanca kaji Acara kol dalam suarga Suhan sahandat Sampean dalam Engkang sirun kaceng Susu hunan Raden mas gusti Suryo guritno Simaan koran Tigang dosod juz Mau syahadat kures Solawat Sultan agung Hanyo probusumo Soho tahril Makanya Wali Soho Ini menyebarkan Islam Itu lewat Kesultanan-kesultanan Kerajaan-kerajaan Jadi kesultanan di Nusantara Atau kerajaan-kerajaan di Nusantara Ini berperan besar Karena apa? Berperan besar dalam Dakwah menyebarkan Islam Nah dibuktikan dengan Adanya Rutinan yang diselenggarakan oleh Kasuhunan Surakarta ini Kemarin malam Berarti ini malam Senin Malam Ahad kemarin Ada semakan Kur'an Terus Baca tahlil Ngaji Kan seperti itu Ini adat Kebiasaan Yang diwariskan oleh Para wali Soho Tidak ada yang Disitu membaca Sintudur Atau rotik Tidak ada Tahlil Itu identik dengan Ajaran wali Soho Makanya Kesultanan-kesultanan Yang berada di Nusantara ini Adalah pintu gerbang Penyebaran Islam Nah pada saat Kesultanan-kesultanan Utrahnya banyak yang Diganti menjadi Habib Ini akan melihatkan Seperti pangeran di Penegoro Kemarin kan Dia KRT Sumo Dengliqra Diganti menjadi Habibasan Dimiyahnya Apa-apa itu Ya itu Pasti Pasti kelihatan Karena Mereka itu Ya sangat dekat Dengan wali Soho Kan seperti itu Dan Politiknya wali Soho Di sini Pinternya wali Soho Di sini Jadi Mereka itu Mendekati para raja-raja Terus Ada keluhan apa Terus Disitu Menjalin Silaturahmi Terus ada yang menikah Ada yang menikah Dengan Keturunan raja Makanya Beranak pina Islam itu bisa Menyebar ke seluruh Antero Nusantara Ini salah satu Politik Siasinya Para wali Soho Yang luar biasa Nah Ini ada Kedekatan Antara Islam Wali Soho Dan Kesultanan-kesultanan Yang berada di Nusantara Makanya Pada saat Ada kepincangan Sejarah Di kesultanan Itu pasti ketahuan Wangeran di Ponegoro Dijadikan Ba'alawi Ya ketahuan Ketahuan Pasti ketahuan K.R.C. Sumo Ding-Dingrak Wah ketahuan 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 bohong Yang mereka itu Nah Ini bukti Bukti real Bukti nyata Bahwa Yang menyebarkan Islam Di tanah Jawa Di tanah Nusantara Itu adalah Wali Soho Dipertegas Dengan Ajaran-ajaran Yang sampai sekarang Itu masih Di Pegang Teguh oleh Kak Suhunan Terah-terah Kerajaan Seperti Surakarta Ini kan masih Memegang Teguh Ajaran-ajaran Wali Soho Tahlilan Semaan Quran Kan gitu Tidak ada Membaca Simpudurur Tidak ada Rotet Tidak ada Tahlilan Ini maksudnya Gimana Ini Identitas Para wali Soho Itu seperti itu Makanya hari ini Mereka Yang Mengaku Cucu Nabi Dari Golongan Habib itu Mereka Mencoba Untuk bikin Identitas Untuk diri mereka Mereka Tidak mau Membaca Al-Berjanji Ini fakta Tidak bisa Dibantah Karena Yang terjadi Itu Bacaan Mereka Itu Yusin Tudurur Itu Nah Kalau Wali Soho Mengajarkan Solawat Al-Berjanji Buktinya Apa Mbah-Mbah Kita Itu Walaupun Tidak bisa Ngaji Baratnya Ngajinya Amburadul Tapi Hafal Karena Apa Sering Dilafatkan Jadi Mendengarkan Sering Mendengarkan Lama-lama Nyantong Terus Hafat Habib Habib luar biasa Terus ada identitas lagi apa roti-rotip al-hadad al-atos itu identitas para habaib ini mohon maaf loh jangan didramatisir terus dinarasikan seakan-akan kami roti tidak ini ini gambaran saja biar otak kita itu jalan bisa mengejauh Habib mengamalkan roti al-hadad al-atos terus dan seterusnya roti-roti itu senangnya enggak pernah tahlilan pernah lihat habib tahlilan walaupun suatu ketika anu tahlilan itu diakuisi oleh habib katanya yang merangkum bacaan tahlil adalah Abdullah al-hadad dan mereka sama sekali tidak pernah mengamalkan tahlilan justru ada lagi yang anu tahlilan itu kelamaan kalau minta-minta kepada Tuhan itu kelamaan dijabahnya yang cepat itu baca roti ada lah pola seperti itu itu termasuk ya trik marketing lah supaya dagangannya itu laku kalau saya analisanya seperti itu tapi ya sudah lah yang penting itu kebaikan tapi pada saat di dramatisir bahwa yang paling ampuh itu roti-pal hadad terus tahlilan itu ketinggalan zaman-zaman atau untuk memenuhi hajat itu kelamaan ya saya tidak terima karena saya pengamal tahlilan dan saya panggap dengan pengamal tahlilan karena umurnya itu lebih tua karena walisan-walisongho sebagaimana Kasumiran Surakarta mengamalkan sampai detik ini di acara hall ini membuktikan bahwa tahlilan itu walisan dari wali-walisongho gitu guys kita harus cerdas hari ini jangan mau dibodoh kita sudah bodoh jangan tambah bodoh lagi dan jangan sampai kita menjadi bodoh berjamaah terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih